Pada video kali ini kita akan ngomongin yang namanya looping dan kita akan prakteknya di dalam C++ ini untuk apa sih looping itu sebenarnya dalam contoh yang kali ini seandainya kita diminta untuk menulis Cout C++ mungkin kalau kita belum tahu penggunaan looping kita akan ketik C++nya sebanyak yang kita mau misalkan kita disuruh Cout tiga kali ya tinggal diketiknya Cout C++ Cout C++ 3 kali tapi gimana seandainya kalau kita diminta untuk menulis itu sebanyak 10 kali atau bahkan 100 kali tentunya akan merepotkan kalau kita harus Cout C++ sebanyak 100 kali itu akan capek makanya kita gunakan disini namanya adalah looping disini contoh adalah yang tadi kita bilang kita akan melakukan Cout C++ sebanyak 10 kali dimana kita gunakan looping bentuk yang namanya for dimulai dari indeks 0 jadi 0 sampai 10 lebih kecil daripada 10 artinya dia akan 01234 sampai 9 10nya nggak dihitung tapi biar bagaimanapun karena 0 dihitung jadi dia tetap termasuk sebagai 10 kali input 0 sampai 90 dihitung jadi ini kalau kita jalankan seperti ini ya dia akan kuat Cout C++ sebanyak 10 kali sesuatu yang kita mau kalau kita mau 100 ya tentu saja kita tinggal ganti angkanya menjadi 100 di sebelah sini dan kita jalankan ya dia akan kuat sebanyak 100 kali ya seperti kita kuat 100 kali inilah fungsinya adalah looping kalau kita mau menggunakan proses untuk sesuatu yang mungkin punya pola diulang dan segala macamnya kita akan mulai masuk contoh berikutnya menggunakan faktorial dimana faktorial ini buat yang belum tahu faktorial adalah misalkan kita masukkan angka 4 untuk faktorial berarti dia akan melakukan perhitungan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yaitu dia akan berkurang nilai pelan-pelan dan yang dia akan mengalihkan ke nilai-nilai yang sebelumnya sudah ada disini kita akan contoh menggunakan for bentuk pertama dari looping karena memang kita ada memiliki tiga jenis bentuk looping yang nanti kita akan membahas berikutnya pertama disini kita ngerti dulu dasarnya disini adalah awal terus berikutnya disini adalah endingnya mau sampai kemana dan ini adalah bagaimana kita mencapai endingnya jadi startnya finishnya disini dan bagaimana kita mencapai finish tersebut disini kalau kita baca dari 1 sampai i lebih kecil sama dengan n itu artinya disini kita bisa tergantung user masukin nnya berapa yaitu nilai faktorial tersebut jadi misalkan dimasukin 5 berarti dia akan mengulang dari 1 sampai sama dengan 5 ini kita mulai dari satu karena memang ada juga program yang mulai dari 0 ada juga mulai dari satu sebenarnya itu nanti kita lihat kondisinya kenapa kita mulai dari 0 dan kenapa kita mulai dari satu is plus-plus ini artinya dia akan bertambah sebanyak satu kali jadi untuk mencapai dari satu menuju ke angka n yang dimasukin dalam hal ini anggaplah 5 ya itu dia akan menambah bertambah ini sebanyak sekali-sekali-sekali yaitu sekali karena bisa aja kita buat seperti ini i plus sama dengan dua artinya akan loncat sebanyak 222 jadi kalau kita tadinya 1112345 nanti dia akan dari 135 selesai jadi jumat tiga kali looping ini buat contoh seperti itu tapi kita akan kembalikan karena kita mau menghitung mulai faktorial yang tadi kita harapkan 4 kali 3 kali 2 kali satu bentuk pertama disini tadi kita sudah bahas kita mulai inisialisasi dulu faktorial satu karena kita mau mengalihkan si satu dikali 2 dikali 3 dikali 4 kalau ini tidak di inisialisasikan tidak diisi dulu dengan sebuah nilai satu itu nanti dia akan mengalihkan dengan nilai kosong atau nilai kita bilang nilai nul nilai nul itu tidak bisa dihitung dengan angka apapun tidak bisa dikalikan dengan apapun kalaupun dikali paksa dikalikan hasil akan sedikit aneh karena tidak sesuai dengan yang kita maunya kalikan jadi makanya ini ada sangat penting kita melakukan inisialisasi kalau kita mau melakukan proses perhitungan disini kita lihat CNN seperti biasa yaitu kita akan menghitung seberapa banyak faktor yang kita masukin anggaplah disini 5 nantinya disini akan kita see out pengalinya gitu kan artinya kan dimulai 11 dikali ini teks biasa ya pakai kutip begini karena kita mau kasih tampil 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 perhitungannya ini faktor-faktor dikali dengan begitu nantinya awalnya misalkan nilainya berapa nanti dia akan tambahkan perkalian seperti itu jadi ini kalau kita jalankan dia akan keluar masuk ke nilai faktor misalkan kita 5 seperti ini 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kita bahas dengan menggunakan notepad untuk tracingnya ya ya mungkin kalau di algoritma yang teori kita sudah belajar menggunakan tracetable itu berguna banget buat disini nantinya pada looping pertama artinya kan nilainya sama dengan angka penuh sama dengan satu kita bilang seperti ini target kita adalah mencapai n sama dengan yang tadi kita bilang n itu adalah 5 kayak gini kita tahu kita mencapai n sama dengan 5 disini kita mulai dari ini 1 artinya see out kan kita see out proses pertama kita lihat see out i kali x berarti dia akan tampilkan 1x seperti ini lalu faktorial sama dengan nilai faktor yang sekarang adalah 1 dikali dengan si i nya yang memang adalah 1 yang umum artinya nilai faktor yang akan di update menjadi sama dengan saat pada i sekarang naik menjadi 2 artinya yang di layar tadi sudah ada satu kali terus kita akan catak i sama kali ini akan dikali tulis dua kali seperti ini dan nilai faktornya adalah tadinya satu yang akan dari update yang terakhir disini satu sekarang dikalikan dengan nilai sekarang sudah menjadi dua yang artinya sekarang dia menerima menjadi dua lanjut lagi i sama dengan tiga artinya di layar sudah ada begini terus karena sudah laku ping yang ketiga dia akan catak yang tiga eksep seperti ini dan habis itu faktorial sekarang nilainya sekarang sudah menjadi dua dikalikan dengan i yang sekarang menjadi tiga artinya dia menjadi enam menitian last kecil pengaturan panjang kita bikin diinya sama dengan empat saja ya sampai keempat ya jadinya nanti disini satu kali dua kali tiga kali sudah ada dicataklah empat eksep seperti ini dan nanti kita akan tulis faktorial sama dengan enam dikalikan dengan nilai yang sekarang yaitu adalah empat sekarang jadi nilainya adalah 24 seperti itu jadi inilah prosesnya terjadi kalau seandainya kita melakukan perhitungan menggunakan n nya adalah empat faktorial empat seperti ini inilah terjadi looping kalian dan pelajari tersebel yang sudah kita bati algoritma itu tentunya akan membantukan untuk melakukan tracing pada program seperti ini ini looping penggunaan for contoh satu lagi kita akan masih membahas for tapi biasanya kita naik kalau kita lihat di sini kan satu dari ke rendah ke nilai tinggi ke nilai tingginya disini tadi lima atau empat kali ini kita balikkan kita bisa juga melakukan sebaliknya dari nilai besar menurunkan nilai yang lebih rendah dan contoh yang saya masukin di sini ini adalah yang sederhana saja kita mau kayak bikin lagu anak ayam ya mungkin yang belum tahu lagu anak ayam itu lagu anak TK buat kalian nggak tahu balik lagi ke TK mungkin di sini ada intn sama dengan n artinya sesuai dengan yang dimasukkan oleh si usernya itu kita taruh di depan startingnya kita justru mulai dari angka besar kalau tadi kan startingnya kita taruh di tengah-tengah yang itu artinya finisnya sampai n karena kita mau mulai dari besar artinya kan startnya itu dimulai dari besar finisnya adalah deke sampai kecil dengan tandanya dibalik lebih besar sama dengan dua jadi yang kebalik ya karena kalau yang ini kan artinya syaratnya i lebih kecil sama dengan n selama itu lebih kecil sama dengan n artinya dia akan ulang terus kalau di sini artinya selama dia lebih besar sama dengan dua menekan dia akan ulang terus karena untuk mencapai tujuan yang ke sini kita lakukan ini bukan i plus-plus tapi imin di balik ya jangan sampai kebalik karena kita dari besar dia mau turun ke rendah artinya kita selakukan imin-min jangan sampai kalian buatnya kayak gini artinya enggak akan nyampe ya kan dia kan enggak akan selesai artinya dia lebih kecil sama dengan dua harapan dia akan harusnya nilainya naik gitu kan nilai terus nah jangan sampai kebalik atau bahkan ini menjadi plus-plus bukannya imin-min gitu kan jadinya dengan begitu inya yang tadinya nilainya besar naik terus bukan malah turun pada target ada turun ke bawah ya jadi ini bentuk yang kalau kita turun seperti ini jangan disini siatnya siat biasa ya kita bilang i kayak gini mati satu tinggal kan lagu anaknya begitu ya anak yang turun berapa mati satu tinggal dikurang satu proses pengurangan di sini tidak akan mempengaruhi apa yang ada di sini jadi meskipun ini dikurang nilainya tidak akan terupdate tidak akan terupdate karena dia tidak akan merubah pengulangan di sini mungkin karena pikir ada pengurangan jadi ini kayak kurang lagi sekali lagi gitu kan di sini nggak akan seperti itu kecuali kalau kita bikin adalah i sama dengan i sama dengan i-1 nah ini baru ini itu di-update nilainya tapi kalau kita bikin hanya seperti ini saja i-1 nilainya tidak akan di-update dia akan stay cuma menampilkan saja cuma khusus untuk menampilkan kalau kita nggak mau bikin sama dengan seperti ini kalau bikin sama dengan seperti ini artinya memang nilai ini akan di-update jadi pengurangannya yang itu dua kali dikurangin kurangnya di sini kurangnya juga di sini ini disini maksudnya Oke kita hapus karena kita akan tampilkan satu bikin jangan saya bikin lebih kecil sama dengan dua karena kan biasanya ketika yang udah ke satu ya dia akan keluarkan kalimatnya berbeda gitu kan jadi kita lukur dari looping ketika sudah dua ya dia akan keluarkan yang beda gitu kan jadi kalau kita jalan ini misalkan saya bilang 5 ya kan dia masuk kayak gini nah 4 3 2 1 dan pada saat disini 1 nah dia terakhir dia akan keluar dari looping karena pada saat kondisi disini nilainya sudah mencapai i-nya sudah mencapai 2 yaitu kondisi ini sudah tidak terpenuhi lagi sehingga dia akan keluar dari looping dan akan mencetak yang dibawahnya itu yang kita menggunakan si logika looping 4 dan loopingnya yang itu adalah turun ke bawah contoh berikutnya kita akan menggunakan bentuk looping yang satu lagi namanya adalah wal supaya tidak bingung kita akan masih menggunakan contoh yang sama yaitu menghitung faktorial lagi-lagi masih sama karena kita mau lihat dulu beda dari bentuknya looping jenis kedua menggunakan wal sebenarnya kurang lebih hampir mirip cuma peletakannya sama dia tetap melaki memiliki namanya start ada finishnya dan ada incrementnya yaitu untuk mencapai targetnya cuma posisinya beda kalau pada for disini ini di sebelah sini startnya disini dan mencapai targetnya disini finishnya dan increment increment ada disini semuanya dalam satu baris tapi kalau pada wal dia mungkin letakkan berbeda-beda kayak kita lihat startnya ada disini sama ya i sama dengan satu lalu finishnya ada disini ilipi sama dengan n dan incrementnya ada disini peletakannya ini yang penting dia sebelum while i sama dengan n peletakan si startnya selalu seperti itu lalu i plus plus ini ini tergantung kondisi kadang-kadang ada yang meletakkannya pada saat sebelum melakukan si out dan belum melakukan perhitungan itu mungkin karena dia memang mau menambahkan dulu lebih dulu tapi biasanya i plus plus ini akan selalu ditaruh paling berakhir karena kan kita biasanya umumnya hitung dulu lakukan shot dan segala macem baru kita increment jarang ya kalau ini ditaruh di atas duluan gitu kan jarang banget seperti itu maka disini kalau kita lihat kurang lebih sama faktorial tadi yang kita sudah bahas kita juga sudah iterasikan supaya kelihatan kayak gimana ini cuma untuk kalian tahu beda bentuk dari c4 dengan si while ini gimana bentuknya kurang lebih cuma beda-beda tipis lah ini semua ada ini ada dan cuma letak posisinya aja beda seperti itu disini saya menggunakan si out garis miring yang ini jangan bingung ini sebenarnya M line juga cuma ini versinya dulu kalau bahasa sih bukan si plus plus jadi kalau dulu sip si itu tidak mengenal yang lain tahunya ini garis miring n sama aja buat turun ke bawah kayak gitu jadi jangan bingung untuk yang gunakan ini karena si plus bisa menggunakan bahasa sih tapi ya si plus si itu nggak bisa gunakan si plus terus kayak versi update-nya dari bahasa sih gitu terus setelah itu kita akan lihat contoh berikutnya kita mau bedain dong kapan sih kita gunakan while kapan kita gunakan for pada for-for itu dia kita selalu loopingnya kita tahu maksudnya bersifat angka gitu bersifat angka ini lima kedua ini kan satu kelima dan seperti itu jadi kayak ini pun juga sama akan satu kelima gitu dan segala macemnya jadi bentuknya sifat angka tapi pada while ada satu case khusus dimana kita bisa menggunakan bukan angka tapi suatu kondisi bisa kan kayak gini jadi saya bikin kuis iseng huruf kelima dari alfabet ayo apa bukan eh kan saya maksud bukan huruf kelima dari alfabet tapi dari alfabet ini maksudnya 12345 jadi jawabannya adalah yang C dan maksudnya adalah yang C bukan yang B ataupun yang D gitu kan jadi salah jawaban jadi yang benar adalah yang ini kayak gitu makanya disini looping saya adalah kalau jawabannya tidak disebut C berarti ini akan ngulang terus jadi kalau kita nggak masukin inputnya si jawab itu kalau udah cek itu dia akan ngulang terus sampai kita masukin C baru pinginnya selesai jadi kan ini adalah suatu looping dimana dengan bukan bersifat angka dia kita nggak tahu berapa kali ngulang tapi pokoknya selama kita nggak masukin nilai cek kecil itu akan diulang terus ini akan tampil-tampil terus ini sampai kita masukin jadi kalau kita jalanin program ini akan keluar kuis kayak gini kita masukin misalkan kita bilang jawabannya B nah ini ya mungkin harusnya saya bilang salah gitu ya tapi di sini kita kita masukin lagi misalkan D juga masih salah kita masukin C tapi cek besar sekalipun juga dia masih dianggap salah karena ini ke sensitif ya cek kecil cek besar dan segala macemnya jadi kalau kita masukin C baru cek kecil itu benar-benar dianggap benar dan looping keluar maka kepada shot benar seperti ini ya ini adalah spesialisasi yang hanya bisa dilakukan oleh Wow karena menurut saya di sini ini for itu bisa dibilang lebih rapi ya kelihatan enak kelihatannya soalnya dia satu baris ini kita bisa lihat semuanya dia itu startnya apa finishnya apa dan segimana incrementnya itu enak banget dilihatnya dan lebih rapi dibandingkan wall yang harus kita pecah-pecah kayak gini tapi Ford memiliki kelemahan dia tidak bisa menggunakan yang seperti digunakan wall ini nggak bisa bikin tidak sama dengan C dan sudah gitu angkanya di sini bukan angka tapi kalimat atau kata disini kan huruf ya karena cara itu kalau cara harus pakai kutip satu makanya ini yang bisa dilakukan oleh wall si Ford tidak bisa melakukan itu jadi itu adalah preferensi kalian tergantung kondisinya kalian gunakan mau yang mana mungkin karena akan sering menggunakan for karena itu lebih rapi tapi ada juga kondisi yang tidak bisa digunakan oleh Ford yaitu kalian menggunakan wall seperti ini contoh terakhir adalah bentuk ketiga yaitu dual lagi-lagi saya akan menggunakan faktorial untuk bisa mencontohkan apa sih bedanya dual ini dengan si faktorial for dan juga faktorial punya nyewal dari segi bentuk terlebih dahulu bentuknya mirip-mirip seperti wall bedanya dia dadu habis itu wall di belakang dan letak si posisi starternya sama ada inkermennya ada dan sini posisi finishnya ada juga jadi cara bentuk sebenarnya ya cuma kayak kebalikan sedikit dari wall ya enggak gitu beda jauh jadi makanya saya mungkin enggak bahas terlalu jauh jauh juga jangan lupa ada titik koma bedanya ya kalau disini kan walang ini dia depannya enggak ada titik koma ya jadi jangan tambah titik koma disini gitu karena bedakan seperti itu dari segi bentuk terlebih dahulu terus dari segi fungsi gimana kapan saat kita gunakan dua sejujurnya penggunaan dual ini mungkin hampir jarang ya secara prakteknya itu jarang sekali bahkan saya pun jarang sekali menggunakan dual saya lebih sering menggunakan for adalah while karena ya tadi kondisi tadi ya gitu kalau dual sebenarnya adalah dia punya konsep dengan nama kayak gini kalau while itu dia dicek dulu baru dijalanin sementara kalau dual dia akan jalankan dulu minimal sekali kalau baru dia dicek jadi kayak gini kondisinya seandainya disini saya mau coba meng-input password kalau misalkan koses yang ini saya menggunakan while jadi kita cek apakah input tidak sama dengan password while di atas kayak gini otomatis program nggak akan jalan karena kan kita belum meng-input si input kita baru mengisi pas itu 12345 dan kita belum minta tanyakan c ini berapa c-in untuk si passwordnya tersebut Nah itu jadi kalau misalkan kita gunakan while pada kasus yang ini artinya dia akan programnya cuma keluar nggak kurang apa-apa gitu kan walnya itu nggak akan dulu nggak dijalanin karena dia merasa inputnya kosong inputnya belum diisi terus udah dibandingkan sama password yang nilai 12345 artinya dia akan menganggap itu dia keluar dari looping jadi sama sekali nggak dijalanin seperti itu Nah itu kalau menggunakan manual makanya disini lebih tepat menggunakan dual karena disini artinya dia akan minimal ngecek satu kali jadi dia akan jalan sekali di input dulu terus baru dibandingin gitu kan jangan begitu dia tidak membandingkan dengan nilai yang kosong karena kalau dibandingkan nilai nul itu dia akan error punya input itu betidak nul dimasukin berapa angkanya tuh dibandingkan sama password begitu kalau pada saat kondisi yang seperti ini nah jadinya kalau kita jalanin meskipun kita jalaninnya misalkan salah ya kita masukin bener deh kita masukin salah misalkan saldo-saldo kayak gini dia akan ulang-ulang terus nah dia akan ulang-ulang terus kayak gitu nah 12345 barulah benar kalau begitu kalau kita jalanin sekolah kita bisa aja kan langsung benar gitu kayak gini dia langsung benar seperti itu nah ini kan adalah kondisi dimana kita membutuhkan dulu yaitu minimal dilakukan sekali yaitu dibandingkannya di belakang seperti itu karena kalau nggak dilakukan kayak gitu yaitu tadi si input itu dia adalah nilai nul dibandingkan dengan password dia sehingga dia akan mengalami error programnya sebenarnya seperti itu yaitu dia dual ini memang benar jarang dipakai gitu kan jarang banget saya menggunakan dual ini saya lebih suka pakai w atau bukan pakai for dengan kondisi yang tadi sekitar saya sebutkan bedanya seperti itu kurang lebih itu tiga jenis menggunakan looping for wall dan dual thank you watching keep learning sampai jumpa di tutorial berikutnya